Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membawa tiga pejabat eslon dua pemerintah Provinsi Maluku Utara menuju Jakarta. Ketiga yang diberangkatkan ke Jakarta diduga terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Ketiga pejabat yang diberangkatkan ke Jakarta adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Maluku Utara, Imran Yaakub, Kepala Dinas PUPR, Daud Ismail, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Ridwan Arsan. Mereka diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-649 pada selasa pagi. Diduga keberangkatan mereka terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, terkait dugaan korupsi relang jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Selain itu, istri dan anak Abdul Ghani Kasuba juga terlihat ikut berangkat ke Jakarta.